Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Ferry Lee di Ferry Lee Channel Jadi hari ini kita akan membahas, ya tidak lain tidak buka adalah Samsung Galaxy M20 Jadi kita akan unboxing and review this phone Ya, murah banget sih hariannya ini, Rp2.600.000, kira-kira segitu Ini katanya maunya ingin Xiaomi Samsung sekarang dengan main segmen low-end Ini boxnya seperti ini, ini modelnya seperti ini, jarang-jarang nemu Samsung ini ya Ya, ini tulisan Samsung, Samsung Ya, ini speknya Dual camera Infinity V display Kayak vivo sih sebenarnya Kayak apa Ya, sejenis itulah Kayak Oppo, vivo, dan lain-lain Dual camera Dan ini keunggulannya, ini 5000 mAh baterai Yang paling di Apa Diunggulkan Ya Juga di Situsnya ini, 32 kilo Di situsnya Samsung juga gitu Dia bikin hashtag Sobat anti low-bat Tonton video Gitu Ya Jadi gitu, dia mengunggulkan kameranya Ini termasuk salah satu produk Samsung yang paling besar baterainya Dapada yang lain Ya, terus ada 4G LTE 64 bit octa-core processor Jadi ada 8 Ini, ini lepernya 160 63 inci Sampingnya ini 6.1 Roto di kamera Layarnya Full HD plus Dan kamera belakangnya Ada 13 mega Dan 5 mega bezel Wide angle Juga di depannya 8 mega RAM-nya 3 giga Dan 32 giga Memori Ya Ini duos ya Berarti Dia bisa Dual sim Jadi gitu Ini TFT Oke Sekarang Kita buka 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 silahkan gimana Buka aja Ya Set Aduh Ya Ya Ini disini Jatuh terus Tadi Spider-Man Go Ya disini ada Ada barcode-nya ini Kia R90 Kita buka Apa ini Oh Ternyata Oh ternyata Quick Start Guide Dan gambarnya Tata-tata perangkat Ya Apa ini Oh ya Pokoknya inilah Buku manual Ya Itu aja sih Dalamnya Gak ada lainnya Lalu Ada HP-nya Dia pakai Tagline Lebih mudah Pakai Samsung Waduh Kok bisa Ini Transfer data Smart switch Samsung member Samsung give Download The register Sekarang Waduh Ya Dan disini ada Ini HP-nya ya Ya ini Waduh ada plastik-plastiknya Ya ini Ya ini Tipe-nya Warnanya Warna biru Saya belinya ya Ini warna biru Jadi gini Modalnya Wah Udah kotor nih Ya Warna biru Ini ada Chargernya Ya Chargernya Udah ada Travel Adapter Ini Adaptive Fast Charging Sudahan Ya ini Bisa Fast Charging Frequency 50-60 Harus Ya Ini 15W Ini katanya Bisa 15W Fast Charging Ya Dan ini Kabel Jazz-nya Mari kita Lihat Kabel Jazz-nya Ya Ternyata Ternyata Sudah USB Type-C Ya seperti ini Type-C Ya Warna putih Samsung Seperti biasa Dan Dan Ini ada Earphone Earphone Earphone-nya Disini Earphone Earphone Ya Earphone Sudah Sudah Ada Disini Ada SIM Ejector Disini Ya Jadi Seperti itu Aja Ya Mari kita Nyalakan Dan Konfigurasi Samsung Oke Ini Sudah Dikonfigurasi Jadi Seperti ini Ini Masih ada Pastik- Pastiknya Sudah Dikasih Warnanya Cerah Banget Katanya Padahal TFT Tapi kok cerah Banget Ya Birunya Juga Bagus Warnanya Cerah Banget Wah Ini Warnanya Cerah Ya Seperti ini Hmm Notes Nya Ini Persis Kayak Vivo Ya Punya Bintam Bintam Ya Ini Vivo Wah Ini Notes Oh Beda ya Ini Kayak Punyanya Oppo Ini Kayak Warnanya Cerah Banget Kayaknya Punya Oppo Ya Ini Juga Bagus Iconnya Iconnya Bagus Ya Jadi Lucu Eye Catching Fun Banget Terus Ini Ada Ya Ini Tool Ada Dolby Atmos Speakernya Oh Pode Earphone Aja MADATA Ultra Sinkron Ya Smart View Aspore Cellular Ada Gitu Aja Terus Apalagi Ini Ini Disini Tombol Power Volume Terus Ini Di Atas Gak Ada Apa Apa Sini Cari Disini Ini Dual Camera Yang Ini Wide Angle Dan 13 MP Disini Ya Ada Flashnya Terus Di Bawah Ada USB Type C Disini Ya Ini USB Type C Wah Susah Sekali USB Type C Speaker Grill Ada Earphone 3,5 Sebelah Kiri Tidak Ada Apa Ini Trace Slot SIM Disini Bisa Dual Camera Dual SIM Terus Apalagi Ya Ya Sudah Gitu Aja Sih Mari Kita Lihat Youtube Aja Suaranya Gimana Coba Dengar Lagu Apa Ya Loh 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 Taki 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 Loh 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 Coba lumayan sih suaranya astaga langsung iklan oke jadi gitu terus buat apa lagi instagram layarnya bersih banget ya bagus sih layarnya touchscreennya gorilla glass juga bagus kalau mau kalau mau dual double aplikasi bisa pakai disini udah gitu aja sih apalagi ya buat itu aja sih gak ada yang lainnya kan ya sekarang kita coba foto apa ya yang colorful ya kita coba foto ini dia Satria Garuda Bima ini pakai mode white angle yang ini white angle 5 megapixel oke dan ini mode biasa oke mari kita lihat hasilnya hasilnya ya ya lumayan sih sampai debu-debunya kelihatan ini yang white 5 megapixel ini white angle ya ada pecah-pecah dikit kalau disuntui bagus sih kalau buat social media sih cukup buat instagram facebook ini yang biasa 13 mega ini 5 mega lumayan sih bentuknya ya sekian itu video ini video unboxing saya dan review saya ini Bima Garuda X wah jadi sekian unboxing dan review saya untuk hari ini ya jika anda suka tolong dikasih like comment and subscribe jika tidak suka dislike aja oke thank you and next see you on the my next unboxing or anything else thank you bye dadah masih ada subnya jatuh jatuh ya